Dinasosial Kota Jambi Noviarman bahwa penerima bantuan hibah barang daerah ini adalah para KPM PKH yang akan melakukan graduasi program PKH, serta telah dibekali pelatihan-pelatihan usaha kuliner seperti membuat nasi gemuk. Adapun bantuan hibah barang daerah yang akan diserahkan tersebut berupa etalase atau gerobak jualan, bantuan yang akan diberikan kepada para KPM PKH ini berjumlah kurang lebih sebanyak 40 unit. Noviarman juga menambahkan pada tahun depan para KPM PKH yang akan digraduasi dilakukan berkala. Barang hibah daerah ini sudah kami bekali dengan pelatihan membuat nasi gemuk, jadi etalase dan gerobak hibah barang daerah ini akan diserahkan kepada KPM PKH yang akan menerimanya. Jumlah etalase atau gerobaknya ini sebanyak 40 unit nanti diberikan kepada KPM ini untuk para KPM ini melakukan usahanya di dalam langkah kekuan ekonominya. Noviarman juga menjelaskan bahwa bantuan hibah barang ini merupakan intervensi dari dana APBD. Pemberian bantuan ini juga bertujuan agar para KPM tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan.